Pespa on Meti, video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik Sebelum kita mempelajari siklus menstruasi, terlebih dahulu kita mempelajari hormon-hormon yang berperan pada saat menstruasi Yang pertama ada GNRH atau gonadotropin releasing hormone Nah, GNRH ini atau hormon gonadotropin ini diproduksi oleh bagian otak yang disebut hipotalamus Nah, hormon ini terbawa bersama aliran darah menuju kelenjar pituitari yang berada di dalam otak GNRH ini kemudian berikatan dengan reseptor kelenjar pituitari untuk memproduksi hormon-hormon gonadotropin Hormon gonadotropin ini mempengaruhi fungsi gonad Gonad ini sebutan bagi organ reproduksi yang menghasilkan sel-sel anakan Pada manusia ada ovarium yang untuk wanita dan testis untuk pria Nah, GNRH ini merangsang pelepasan dua jenis hormon gonadotropin Yakni FSH atau follicle stimulating hormone dan lutein zinc hormone atau LH Selanjutnya ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone Dari namanya saja kita sudah tahu ya Berarti FSH ini merangsang perkembangan follicle Masih ingat di pertemuan sebelumnya Follicle merupakan pembungkus ofum ya Atau tempat berkembangnya ofum Jadi, perkembangan follicle ini dipengaruhi oleh hormon FSH Nah, yang ketiga ada hormon estrogen Hormon estrogen ini berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium dan menghambat produksi FSH Jadi, tadi FSH itu merangsang pertumbuhan Atau merangsang pertumbuhan follicle Tapi juga memproduksi estrogen Nah, ketika estrogennya sudah terbentuk Estrogen ini menghambat produksi FSH Jadi, FSHnya turun setelah estrogennya naik Nah, estrogen ini berperan pada saat kehamilan Jadi, menjaga agar dinding rahim tetap melekat Selanjutnya ada hormon LH atau luteinizing hormone Nah, hormon ini berperan pada saat ovulasi atau pematangan follicle Jadi, setelah FSH mematangkan follicle yang bernama follicle degraf Kemudian, sel ovum akan keluar dari follicle Dan follicle-nya ini berubah menjadi korpus luteum Kemudian, ada hormon progesteron Nah, hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum Yang berfungsi mempercepat pertumbuhan endometrium Jadi, progesteron ini persiapan untuk fase menstruasi berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!